Aduh talinya lepas ini, sebenarnya sudah bisa dipanen tapi masih sayang, waduh jatuh lagi. Sahabat berbunik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sekedar vlog ya, mau menyampaikan terkait dengan melon saya ya, yang beberapa bulan kemarin sudah saya videokan dari awal menanam sampai hari ini. Hari ini sekitar 80 harian ya, 81-82 lah sekitar itu. Nah ini sepertinya sudah bisa dipanen sebenarnya ya, tapi akan saya tunggu beberapa hari lagi ya, karena untuk daunnya ini sepertinya masih segar-segar gitu. Iman kalau mau dipanen saat ini. Nah ini saya akan mereview hasilnya dan juga kendala yang muncul ya. Oke, untuk saat ini memang ada beberapa ya yang sudah saya panen ya, disini 1, 2, 3, 4, ada 4 yang saya panen dan itu bobotnya sudah lebih besar dari yang sekarang gitu. Karena memang kok enggak bersamaan gitu. Karena kayak kalau saya lihat disini, kalau yang sebelah sini, jajanan sebelah ini lebih cepat kenapa? Karena disini yang atas lebih banyak kena sinar matahari. Kalau yang sebelah sini, ini karena tutupnya itu putih bukan bening, maka sinar matahari kurang. Kayaknya disini yang membedakan itu ya. Oke, untuk melon ini ya, jenisnya melon golden ya. Golden apa kemarin bisa dilihat di video saya yang pertama ya, untuk benihnya. Nah ini salah satu, warnanya sudah kuning sekali ini. Tapi belum ada baunya, waduh kok gini. Satu, sebentar. Jangan jatuh dulu. Aduh. Oke. Ini kalau kita lihat bobotnya, semoga bisa ditimpang ya. Nah, 740 ya. 740-an. Ya. 740 gram. Oke, saya pikir itu sudah cukup ya. Dan yang lain ini tidak ada 700-an, 400-an, 500-an sekitar itu. Dan yang lain yang lebih kecil dari yang itu. Oke. Kemudian untuk nutrisinya, itu saya mengindahkan nutrisi racikan sendiri ya. Seperti ini. Bumpanya juga bomba kecil, alirannya yaitu. Sebelumnya pakai bomba yang enggak besar, tapi ini kurang cocok. Jadi kemarin melugar ya di balasinya. Nah ini saya menggunakan BPM cukup tinggi. Apa itu ya penyebabnya kok? Daunnya masih seger. 2.392. Ya cukup tinggi BPM-nya yang saya gunakan ya. Bumpanya ya ini aja. Semuanya kecil ya. Karena memang hanya dua jalur aja yang digunakan. Oke. Nah kemudian ini yang lainnya kuning, ini masih ya satu ini hijau. Ini yang bawah sebenarnya di sini ada ya. Itu sudah saya panen lah kok di sini muncul bunga, buah lagi gitu ya. Muncul buah lagi. Jadi saya biarkan aja. Nanti bisa panen dua kali satu batang ini. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat daunnya ini masih seger-seger ya. Masih seger-seger. Makanya ini saya biarkan dulu biar maksimal. Ya untuk menol bisa besar lagi. Walaupun kayaknya enggak ya sudah kuning. Kalau yang sebelumnya itu saya lihat bijinya. Yang sudah saya panen ya. Bijinya itu sudah tua gitu. Sudah-sudah. Sudah mentes-mentes gitu. Nah kemudian untuk kendalanya. Kendalanya yang paling utama itu adalah seperti ini. Jamur. Jamur tepung istilahnya ya. Nah ini memang saya tidak pakai fungisida ya. Saya biarkan aja. Itu munculnya ya setelah ini. Baru-baru ini. Kalau sebelumnya enggak masalah kemarin kok. Ini tiba-tiba muncul. Kena jamur itu. Tapi biarlah. Kemudian ini. Satu ini. Ada bupeng-bupeng gitu. Tapi ini enggak busuk gitu loh. Ya enggak busuk. Tapi bupeng-bupeng seperti ini. Ini ketidakseimbangan hormon ini kayaknya. Jadi kayak anak remaja yang muncul jerawat. Oke. Itu ya. Saya berbunik. Yang bisa saya share. Terkait dengan hasil dari melon saya ya. Jadi laporan terakhir dari saya menanam melon. Baik. Sampai hidroponik. Mungkin itu ya. Untuk laporan. Atau review dari saya menanam melon. Menggunakan sistem DFT. Pipa 3. In. Airnya mengalir itu di siang hari aja. Kalau malam hari saya matikan bombanya. Oke. Itu. Kemudian mungkin ada yang perlu diketahui. Sahabat hidroponik semua. Bisa dituliskan di komentar ya. Nanti saya coba untuk sampaikan di komentar juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.